Dengan banyaknya jemaah haji Indonesia, semua perekonomian tuh jalan dengan lancar ya. Bahkan yang tidak biasa jualan saja bisa meraih keuntungan banyak di saat musim haji seperti sekarang ini. Coba kita lihat ya, ini pertokoan. Dibuka hanya satu tahun sekali. Juga toko ada nama Indonesia di sini. Ini dibuka hanya setahun sekali, tapi satu kali buka saja ini keuntungannya udah luar biasa. Lihat ya, tuh jemaah yang belajar. Surahana Allah. Sekali lagi, seperti ini nih ya. Jemaah pagi hari tuh semua senang yang gembira, berburu makanan khas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya saya Al-Fahar dan sekarang seperti biasa saya bersama Kang Deni dan Kang Aiman lagi jalan santai kita ya. Ya, betul. Sekaligus mau menunjukin buat teman-teman semua bagaimana aktivitas jemaah haji di pagi hari. Mengingat Alhamdulillah, tinggal menghitung hari saja akan tiba waktunya dan tiba saatnya di hari Arofah ya. Dan langsung kita disambut dengan jemaah haji yang baru sampai dari Masjidil Haram. Ini Kang, Kang, Kang. Di daerah mana nih Kang? Di daerah Nakasa. Nakasa atau Misbalah nih masuknya nih? Di perbatasan tengah. Oh, tengah-tengah ya? Perbatasan antara Nakasa dan Misbalah. Kalau orang jaman dulu, hajiannya jaman dulu itu namanya Bahutmah ini ya? Ya. Misbalah Bahutmah. Tepat sekali kita di depan sektor 5 ya? 5.09. Dan di depan kita Masya Allah rame sekali nih. Jadi, jemaah haji ketika pagi seperti ini nih ya. Santui pagi, menghabiskan waktu pagi sambil sarapan, sambil jajan, dan yang lain sebagainya. Juga menghirup udara segar di pagi hari. Juga di sebelah sana nih. Ya, masih ada juga. Nah, ini datang lagi bisnya. Memang 24 jam ya, nggak berhenti ya. Keliling terus nih. Selalu stand by ya? Selalu stand by ya, Kang ya? Ya, betul. Coba Kang kita ke sini, Kang. Ini kepoin nih. Apa aja kira-kira yang dijual di sini nih. Rame banget ya. Tuh. Ada yang jualan kopeah juga nih. Berapa itu berapa? Satu puluh Rp. Satu puluh Rp. Satu puluh Rp. Jangan mahal-mahal kamu. Dara mahal, dara mahal. Coba tanya Kang, orang mana dia itu, Kang? Yang jualannya, Kang? Enggak, yang jualannya, Kang? Oh, di bawah gerak. Di bawah gerak. Takut ya? Ayo jawabin ini, Pak. Halal, halal. Ternyata ini teman-teman. Hah? Bopon Wiliang. Oh, beli Wiliang, Masya Allah. Coba, iya tanya Kang, orang mana, Kang? Jualan, kan? Kamu orang mana? Satu puluh Rp. Enggak, Tenggak. Jadi, taunya dia satu biji Rp. 4 real doang. Eh, satu biji Rp. 4 real. Satu biji Rp. 4 real. Ini beri Rp. 4 real, Bang Lades. Bang Lades. Oke, terima kasih. Kita cek ke sebelah sini juga. Oh, ada jualan sarapan, Kang. Beli sarapan, Kang. Tuh. Nasi uduk. Nasi uduk, tuh ya. Ini yang jualannya bukan orang Indonesia, nih. Iya, tapi makanan-makanan Indonesia semua, nih. Tapi udah kinter, pengen di sini, Kang. Iya. Ini berapa? Coba tanya bahasa ini. Iya, berapa? Lima rea. Berarti. Pinter ya, bahasa Indonesia aja, ya. Kamu orang mana, guys? Hei. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang ke ikan. Orang asik. Ini orang luar, tapi berbahasa Indonesia juga yang dijualannya. Nasi uduk. Ini, ini, apa ini namanya, nih? Mantang, kulub, mantang. Eh, kulub, man. Berarti orang Saudi juga, Kang. Udah paham. Ini bukan orang Saudi, sih. Pendatang gitu, ya. Kayaknya, kayaknya ini, nih. Barmawi kayaknya. Belah sini juga, nih. Coba, coba. Mana-mana belah. Oh, ada juga ya sebelah sini. Ih, bakwan. Oh, bakwan. Bakwan, tuh. Kita nanti beli, ya. Cuma sekarang harus ditenteng jadi susah. Ini mah, ewan, kurian. Mau dibeli, kita bisa ngomong bahasa Indonesia, mah, nih, mah. Tuh, ada kalori, ya, mah. Tuh, ada kalori, ya, mah. Aduh, enak kita. Enak. Mau bawa nggak, Kang Aiman? Kalau mau bawa, kita beli sekarang, nih. Kalau nggak bawa, nanti aja. Kita kan belum sarapan juga. Yang jualannya, tuh. Ini jualan makanan Indonesia, tapi... Masya Allah. Ya, berkah, nih. Berkah daripada banyaknya jemaah haji Indonesia, tuh, ya. Subhanallah. Bubur kacang hijau ada juga, tuh. Masya Allah. Dari mana, teh? Orang Lombok. Orang Lombok, Masya Allah, ya. Ya, sekarang sekali lagi. Banyak jemaah haji Indonesia, tuh, ya, banyak mukimin Mekah, ya, yang meraih banyak keuntungan, Subhanallah, tuh. Itu rame, sebelah sana jualan apa itu, Kang? Tuh. Ada sarapan juga, ya. Ada juga sarapannya. Enggak apa-apa, Kang. Enggak apa-apa, Kang. Gak apa-apa, ya, kita video-video, ya. Mana, Kang, Danny? Kang, coba, Kang, ke sebelah sana, Kang, yuk. Ayo. Jadi, gini, Kang. Iya, gimana, gimana? Itu terlihatnya kecil, ya. Tadi kecil, apanya. Hasilnya, ataupun keuntungannya. Padahal ini besar, Kang. Iya, jadi terlihat memang sederhana banget, gitu, ya. Tapi ternyata keuntungannya luar biasa, ya, Kang. Jadi, masa, 5 real, misalkan. Jadi, 5 kali 4, 20 ribu, kan? Subhanallah. Luar biasa, memang, ya. Coba, ke sebelah sana, Kang, yuk. Berarti pantas, ya, Bang. Segede, gitu. Kita, aduh, aduh. Kita sekarang mau nyebrang. Awas, awas, Kang. Hati-hati, Kang. Awas, aku lagi. Nih, nyebrang nih, kita bener-bener ekstra hati-hati, ya. Karena orang Arab ini bawa mobilnya penceng-penceng. Karena mobilnya sangat penceng. Ini masih di sektor 5, ya, Miss Palah, ya. Cuman kita nyebrang jalan aja. Ini 5, 08, tuh. Tuh, Masya Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, Nah, sektor 5 ini spesial untuk jemaah haji dari Jawa Barat. Dan ternyata di sini tuh lebih rame dari sebelah sana. Tapi yang dijual di sini lebih ke aksesoris, pakaian, dan yang lain sebagainya, ya. Beda dengan di sebelah sana. Kalau sebelah sana tadi itu makanan, ya. Masya Allah. Coba ke belah sini, Kang. Masya Allah. Ini jualan apa? Oh, jualan kerudung, Kang. Ya Allah. Murah, 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 murah. Berapa itu, Om? Berapa harganya? 15 raya. 15 raya. Murah, ya. 15 raya. Ya Allah, ya. Masya Allah. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan, dengan banyaknya jemaah haji Indonesia, semua perekonomian tuh jalan dengan lancar, ya. Bahkan yang tidak biasa jualan saja bisa meraih keuntungan banyak di saat musim haji seperti sekarang ini, nih. Coba kita lihat, ya. Ini pertokoan. Dibuka hanya satu tahun sekali. Juga toko ada nama Indonesia di sini. Ini dibuka hanya setahun sekali. Tapi satu kali buka saja ini keuntungannya udah luar biasa. Kita lihat, lihat, ya. Tuh. Ini mah yang melancar. Masya. Sebenarnya. Di sini ada jualan. Oh, ada jualan makanan juga ternyata. Beli apa, Kang? Hah? Oh, ini, ini. Itu bakso apa-apa itu, Kang Aiman? Ini soto, soto ya? Baksa. Bakso. Tuh, iya. Ada juga ternyata yang jualan makan. Hah? Nah, ini, benar. Ini susah nentengnya, kewek. Sok, sok. Sok. Jualan bubur. Ah, ada jualan umumnya. Ikan asin. Oh, aduh. Bakso, bakso tuh. Eh, beli bakso, Kang. Bakso, ibu, kaya jai. 10 raya. Oh, Kang Aiman udah pesen bakso ya. Eh, nasi uduk buat kita sarapan nanti. Alhamdulillah ya, sekali lagi. Seperti ini nih ya. Jemaah pagi hari itu semua senang yang gembira. Berburu makanan khas Indonesia. Juga berbelanja pakaian, aksesoris, dan yang lain sebagainya untuk oleh-oleh ya di tanah air. Subhanallah. Seperti ini nih. Tentu saja di saat seperti sekarang ini pun kita tidak lupa untuk terus selalu mendoakan teman-teman. Mudah-mudahan kita segera sampai datang nyusul ya. Sosotanikah menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin. Ya Rabbah Alam. Masya Allah. Kalau dulu itu, kalau 100% normal, ini semua jalanan ke sana tuh semua jemaah Indonesia. Karena sekarang belum 100% normal. Jadi hotel yang ini, yang ini masih belum diisi ya. Hanya beberapa hotel saja. Bagaimana menurut komentar Kang Den ini melihat situasi seperti ini, Kang? Pokoknya, menurut saya sih senang banget. Kalau kemarin kan kita kesukur, baru duduk di rumah. Tapi sekarang kan bisa keluar, kita lalu basah. Dan kita juga ikut senang ya melihat seperti ini nih. Karena adanya jemaah, sekolah Tama Kain ini, karena berkah. Subhanallah. Ini berkah hanya di musim haji saja ya. Sementara jemaah yang lain, yang baru sampai dari Mas Budil Haram, ada 3 bis di sini. Ya, tuh. Jadi maknanya, melihat ramai seperti ini nih, belum seberapa sebenarnya. Tuh, Masya Allah. Kalau kemarin kan pakai kan otomakainya balik otomatis. Iya. Sekarang sudah, Alhamdulillah ya. Pagi hari, siang hari, sore hari selalu ramai ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita mau berpindah posisi ke sebelah sana. Kita skip dulu, nanti sambung lagi. Pokoknya ikuti terus. Oke, Alhamdulillahirrohabilalamin. Sekarang kita sudah berpindah posisi, berada tempat di depan hotel Durat. Atau sektor 512. Masih sama di kawasan Miss Palah. Cuman beda tempat saja ya. Barusan kita dari sebelah sini nih ya. Sebelah sana. Jadi agak jauh memang. Sekitar beberapa meter. Makanya kita skip. Dan ternyata di sini juga jemaah baru pada sampai ya. Dari Masjidil Haram itu seperti ini. Masya Allah. Jadi memang di saat seperti sekarang ini nih. Menjelang pelaksanaan wukuf. Jemaah tidak banyak melakukan aktivitas ya. Jadi jemaah itu lebih banyak ke istirahat gitu ya. Mengumpulkan stamina agar selalu sehat gitu. Supaya pelaksanaan ibadah hajinya dalam keadaan sehat walafiat juga. Kalau sehat walafiat nanti insya Allah khusus. Dan masih bersama Kang Denny di sini. Kang, coba kita jalan ke sana, Kang. Kita sekarang lanjut ke depan sana untuk melihat situasi lebih dekat. Seperti apa kira-kira situasi pagi nih. Jemaah haji Indonesia di depan hotel. Ini para petugasnya lihat ya. Juga bendera merah putih terbentang. Bersama juga dengan bendera Arab Saudi subhanallah. Tuh. Masya Allah. Saya yakin juga situasi pagi seperti sekarang ini. Depan hotelan jemaah haji nih. Banyak yang dirindukan ya. Oleh sahabat El Bahar yang sudah melaksanakan ibadah haji lebih dulu. Nah ini di sini juga ada hotel Durat juga masih sama ya. 5.11. Kalau tadi 5.12. Kita sekarang lanjut ke depan lagi. Dan jalanan juga tidak terlalu ramai untuk pagi hari ini. Ya tu. Ya salam. Allah Akbar. Untuk udara dan cuaca cukup sangat mendukung sekali ya. Membuat semua jemaah senang riang gembira. Sekarang saya mau nanya sama Kang Deni nih. Bagaimana komentarnya nih melihat suasana pagi seperti ini nih Kang. Alhamdulillah sekarang merasakan ya. Jadi sangat sejuk walaupun ini mau menjelang. Menjelang. Wukuh. Haji di Padang Arfa. Tapi cuaca sangat enak. Enak ya cuacanya ya. Tidak terlalu panas. Pokoknya mendukung gitu ya. Nah di sini kita disambut dengan pertokohan. Ini pertokohan yang ini nih. Tokoh Indonesia di sini ya. Ini bukanya sama halnya dengan di awal video. Hanya satu tahun sekali. Tapi karena berkah daripada jemaah haji. Atau musim haji. Di kota Mekah nih. Keuntungannya bisa lebih banyak lagi. Meskipun bukanya hanya satu tahun sekali. Subhanallah seperti itu ya. Luar biasa keberkahan tanah haram tuh. Di musim haji. Subhanallah. Dan pakai mikrofon pakai bahasa Indonesia juga. Subhanallah. Hai Kang lanjut ke depan kan. Kang. Sekarang kan sudah ini nih. Sudah akid. Kalau wukuf Aropah itu bertempatan dengan hari Jumat Kang. Berarti seolah-olah kita menunjukkan tahun ini ya. Terkini haji akbar. Iya haji akbar. Bagaimana menurut Kang Den ini. Kita menghadapi pelaksanaan haji akbar nih. Momen yang luar biasa. Apakah bagaimana? Pokoknya menurut saya sih namanya ibadah kan banyak hal-hal yang positif. Banyak hal-hal yang negatif. Karena apa? Banyak perbincangan. Ada yang ini, yang ini, yang ini. Maka untuk ibadah itu kayak himbawan. Pokoknya jangan takut masalah ibadah. Iya mi yang Tunusia. Masya Allah kebarakala muntah Tunusia. Mulu salam Tunusia Hina. Thank you. Karena ibadah itu kan. Dipantu oleh malaikat. Jangan takut. Jadi harus semangat aja gitu ya. Semangat. Jangan kecil hati, jangan patah hati. Apalagi yang sekarang, para jamaah, yang sudah kata, sudah menunggu lama. Pokoknya intinya, mohon sabar. Subhanallah. Dan berarti ini momen yang sangat spesial ya Kang ya. Karena kita insya Allah akan melaksanakan ibadah haji, haji akbar begitu. Yang mana ada keistimewahan yang lebih dalam pelaksanaan haji akbar ya Kang ya. Iya beda. Iya beda. Makanya ini spesial banget ya. Beruntung banget buat jemaah yang sudah hadir di kota Mekah nih. Tahun 2022 atau 1443 hijriah ini nih. Dan disini ternyata ada juga jemaah dari luar ya. Seperti dari Afrika gitu. Masya Allah. Baru di depan lagi jemaah haji dari Indonesia. Oh ini apa? Oh makanan. Ini hotel apa ini Kang? Alfalah ya. Diisi sama jemaah dari Afrika. Ini baru disini jemaah dari Indonesia nih. Sepertinya persiapan mau mikot nih. Sudah berikhram semua ya. Masya Allah. Ini hotel apa nih Kang? Maktab 43. Iya. 510 ya? 510. Masya Allah. Dan sekali lagi saya sampaikan khusus di kawasan Mispalah ini. Spesial dari Jawa Barat. Pasar saat. Oh iya. Modelnya besar. Ke atas lihat ya. Tuh sepanjang jalan dari ujung sebelah sana kita tadi. Semua ini cuma satu doang ya. Ini diisi sama jemaah Afrika. Yang lainnya jemaah Indonesia semua. Dan ini jemaahnya. Semuanya lagi bersiapan. Mau ngambil mikot sepertinya. Masya Allah. Saya doakan buat sahabat Al-Bahar semua. Dari tempat ini mudah-mudahan bisa segera sampai datang nyusul ke kota Mekah. Menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin. Ya Rabah. Ya Rabah. Al-Ami. Dan baiklah sahabat Al-Bahar. Mungkin segitu aja dulu ya untuk video ringan kita ini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga. Tanya pertama Kang Denny. Jangan lupa mampir ke channel Kang Denny juga ya. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.